kairan kitasor ini digunakan untuk tujuh muka seperti itu untuk kaum karena kairan ini memang sederhana lebih lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore apakah semuanya semuanya pasti bahagia ya oke kita kembali di channel youtube kami Inon SPS dan di video kali ini bertempatan dengan bulan romagon bulan yang kita tunggu-tunggu dan kami ucapkan selamat menenaikan ibadah puasa untuk teman-teman semuanya oke nah seperti biasanya di video kita kita akan memberikan review tips ataupun apalah itu yang berkaitan tentang sablon house nah seperti itu nah di video kali ini kita akan menjelaskan sedikit tentang perbedaan dari beberapa jam remover untuk emulsi apa itu emulsi? emulsi kan beberapa tough truck yang biasanya teman-teman menggunakan nah ini adalah beberapa contoh remover yang kami sediakan disini dan teman-teman masih bertanya tentang perbedaannya karena simpulnya teman-teman sabloners di luar sana yang menggunakan salah satu ujian ini namanya Kapoliz dan disini kita membuat satu produk baru yaitu metasol remover nah ini fungsinya juga sama seperti Kapoliz tapi perbedaannya adalah saya lihat sekali perbedaannya salah satunya adalah metasol ini lebih ramah dengan lingkungan seperti itu lalu baunya cenderung lebih wangi nah dan lain sebagainya nanti kita berikan contoh-contohnya untuk juga sebagainya oke nah ini metasol yang kairan remover ini adalah ukuran 5 kg seperti ini ya teman-teman kalau ini sampel-sampelnya aja 250 gram ini Kapoliz yang 250 gram nah perbedaannya apa? yang pertama dari sifat bendanya kalau Kapoliz ini cenderung seperti bubuk ya bubuk sifatnya padan seperti ini jadi kayak jarang kayak apa yang seperti gulet seperti itu ya kalau Kapoliznya jadi bentuknya bubuk seperti itu kalau Kapoliz ini nah kalau dari sifat benda dari metasol remover ini sifat bendanya itu cenderung cair teman-teman ya ini cair nih jadi kalau metasol remover ini bentuknya cair kalau Kapoliz bentuknya bubuk atau padan stop on nah lalu perbedaan yang kedua adalah cara penggunaannya nah untuk cara penggunaannya kalau metasol remover ini cenderung langsung bisa digunakan tidak perlu ada campuran apapun karena ada beberapa trendor yang dia mengeluarkan demover juga tapi harus dicampur dengan sabun colen terlalu dicampur dengan sabun yang lain nah itu kan malah lebih lama prosesnya kalau ini cenderung lebih ringkas ya ketika dipoles saja poles di screennya nanti ditunggu beberapa saat nanti emulsinya dia akan lunak warnanya lebih pucat seperti itu nah kalau tatorin ini cenderung cara penggunaannya itu ada dua ya satu yang ditaruhkan di satu kota seperti ini dilaruhkan ya misal ya dilaruhkan seperti itu lalu baru dikeluarkan ya di akhir kota proses cara yang lain adalah langsung ditabur ditabur dan dioles di screennya gitu nah itu perbedaan yang kedua tentang cara penggunaannya selanjutnya adalah perbedaan yang ketiga tentang baunya nah kalau metasoli ini baunya cenderung lebih ini cenderung lebih wangi kalau metasoli baunya dia wangi seperti lemon ya baunya seperti lemon ini baunya cenderung lebih wangi ya seperti lemon dan cenderung lebih wangi ini baunya kalau metasoli kalau laporin nah ini laporin ya kita pasti sudah tahu lah baunya apa yang mencari jawaban baunya berhentak buah saja kan seperti itu ya teman-teman yang mencari bisa aku bahan teman-teman kalau mau nyoba membau coba saja di rumah tapi tidak salah seperti ini baunya seperti kalau kita jerenan di dalam petang itu ya nah seperti itu ya baunya seperti itu jadi baunya kerasa mau ada laporin coba ayo lah itu baunya baunya menyerang sekali untuk baunya lalu selanjutnya perbedaannya adalah ini metasoli itu cenderung lebih ramah untuk lingkungan seperti itu ada di video kami sebelumnya ya metasoli ini digunakan untuk hidup buka seperti itu untuk tahu karena kaya ini metasoli lebih ramah lalu ini alkoholid bantu aja ya teman-teman ya yang 7 Mereka pakai ini jadi Jadi, sederhana lebih keras Jadi, kalau penatakan ini cenderung panas Lalu, metasolid tidak remover Lalu, selanjutnya adalah reaksinya Waktu kerja reaksinya Sebenarnya, buah jadinya remover ini tidak terlalu jauh berbedaan waktu reaksinya Seperti contohnya, misal kapalit ini Dia bereaksi sekitar 30-1 menit Dan kalau yang metasolid remover ini Dia cenderung lebih lambat Atau saja 1-2 menit Tapi, fungsinya itu sama Kualitas bersihnya itu sama Tidak berbeda Kenapa? Ya, karena memang dua cairan ini Itu jadi senyawanya Pembentunya itu sama Cuma, di sini ada penetrannya Seperti itu Jadi, cairan metasolnya ini Ini kan masih mentah Nah, tentu harganya Nah, harganya ya teman-teman ya Favorit, harganya kurang lebih per 250 gram ini Harganya Rp 15.000 Ya, Rp 15.000 Ada yang menjual sampai Rp 20.000 Tergantung Tempunya masing-masing Seperti itu Untuk harganya Tapi, kalau metasolid remover ini Ditempat kami Untuk Rp 5.000 5 kg sebesar ini Ini harganya cuma Rp 45.000 Yang di gunakan teman-teman Ini boleh 50 gram Itu Rp 15.000 Atau Rp 20.000 Kalau ini 5 kg Itu harganya Rp 45.000 Itu harganya Jauh Tetangnya jauh lebih Kurang sekali yang Lalu, untuk informasi teman-teman semua Ya, kenapa kok kami di sini Memproduksi metasol remover ini Yang memang ramah dengan lingkungan Karena ada salah satu teman kami Ya, teman tukang sampel juga Di daerah Yogyakarta Itu datang ke workshop kami Lalu, menanyakan Berkaitan tentang Ceran remover Nah, seperti itu Terlebih, workshopnya itu Ketika membersihkan screen Itu satu tempat Dengan kamar mandi Anak dan istrinya Itu Yang jenis Itu tidak Atau tidak baik Nah, untuk kesehatan Anak dan istrinya Ya, karena Ada permasalah yang tersebut Kami lalu Terlebih, siap ini Untuk mencari Dengan teman-teman yang Memang lebih ramah Dari teman-teman Sebenarnya Sebenarnya Ini Pasol remover Seperti itu Oke, aku kurang lebih Kami rasa seperti itu Untuk perbedaan Jual ini Dan Apabila ada pertanyaan Atau Ada pertanyaan Ada pertanyaan Saran Dari teman-teman semua Silahkan tulis Di kolom komentar Kami sangat mengapresiasi Ya Kami jangan lupa Aku ucapkan Terima kasih kepada Teman-teman semua Para Sarbangers Nusantara Yang Tidak bisa Kami sebut Semuanya Tempatnya Ya Atau banyak sekali Di jualnya Nusantara ini Kamu ucapkan terima kasih Karena Atas bantuan dan Jukungan kalian semua Perusahaan dan channel juga kami Bisa berkembang seperti ini Terima kasih teman-teman Dan Coba bermanfaat Dari penjelasan saya Ya Kita tetap mulai di video Kita selanjutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax